Haleluya, salam kemenangan iman, salam berjumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita Dengan Renungan Firman Tuhan Sobat-sobat yang saya kasihi dalam suasana pasca Kita mengucap syukur atas anugerah dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa Sehingga kita bisa merayakan kebangkitan Yesus Kristus Yang membuat saudara dan saya sungguh berharga Karena ditebus dengan darah yang mahal Kali ini saya ingin tanggapi sebuah komentar Yang ada di kolom channel Youtube saya Sebuah komentar yang berkata Jangan mengaku-ngaku firman Allah Kalau masih menyembah Yesus Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kita mengaku firman Allah Karena memang Yesus adalah firman Kalau kita tidak mengaku firman Allah Yang adalah Yesus Kristus Maka kita tidak akan pernah mengenal Allah Yohanes 14 ayat 23 dan 24 Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Mengasihi Yesus Ia akan meneruti firmanku Firman Yesus Dan Bapakku akan mengasihi dia Karena firman Yesus ini datang dari Allah Jadi orang yang mengasihi firman Yesus Maka dia mengasihi Allah Karena Yesus datang dari Allah Kalau kita mengasihi Allah dan tidak percaya Yesus Maka kita tidak pernah mengenal Allah yang benar Makanya di ayat 24 Barang siapa tidak mengasihi aku mengasihi Yesus Ia tidak menuruti firmanku Firman Yesus Dan firman yang kamu dengar itu Bukanlah daripadaku Melainkan daripada Bapak yang mengutus aku Jadi firman Yesus Itu berasal dari Allah Saudara yang dikasihi Jadi tadi sebuah komentar yang berkata bahwa Jangan mengaku-ngaku firman Allah Kalau masih menyembah Yesus Ini sebuah komentar yang memang Tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan Apakah dia seorang mu'alaf atau orang yang memang di luar Kristen Yang tidak mengerti tentang kebenaran Namun saya memberikan jawaban yang pasti berdasarkan firman Allah Yesus Kristus itu adalah firman Karena dia datang dari Bapak Siapa yang mengasihi Allah harus percaya Yesus Siapa yang percaya Yesus dia harus mengasihi Allah Karena Yesus datang dari Allah Firman Allah berkata Yesus dan Allah itu adalah satu Nah sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Yohanes 18 ayat 32 Demikian hendaknya supaya genap firman Yesus Jadi malekat itu tidak bisa berfirman Setan pun juga tidak bisa berfirman Yang bisa berfirman itu adalah Yesus Karena Yesus adalah firman Allah Nah sobat-sobat yang dikasihi Tuhan Jadi kami menyembah Yesus Karena Yesus adalah firman Allah Firman yang benar datang dari Allah di dalam Yesus Orang-orang percaya firman Tapi tidak percaya Yesus Maka firman itu bukan dari Allah Saudara yang saya kasihi Sebab setan tidak bisa berfirman Malaikat tidak bisa berfirman Yang berfirman itu Allah Dan firman itu namanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi Yesus itu adalah firman Firman itu adalah Yesus Kristus Sebab itu kami tetap menyembah dia bernama Yesus Karena dia adalah firman Allah Yang telah menjadi manusia Dan dia berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan Sebab itu saudara-saudara yang menolak Yesus Saudara menolak sorga Orang yang terima Yesus Berarti dia menerima sorga Karena jalan ke sorga cuma satu Lewat Yesus Kristus Tuhan Haleluya Salam kemenangan iman